Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Jumpa lagi sama aku Aziza yang paling cantik Di Presenter Mugaru Nah hari ini ngoperas kali ini Aku tuh gak sendirian guys Aku juga ditemenin sama temenku Adikku yang paling lucu ini Kenalkan diri Mugaru Hai semuanya Perkenalkan nama aku Najifanun Matina Dari kelas 7C Presenter Mugaru Oke disini dah kalian lihat sendiri ada Ziva Nah Ziva hari ini kita tuh mau ngobrol yang seru banget Kamu pernah kepikiran gak? Ya itu kenapa sih kamu mau masuk Presenter? Karena aku ingin berhatiin percayaan diriku Public speakingku dan keberanian diriku kak Oh alah padahal gurunya tuh bener-bener sadis banget ya Padahal gurunya tuh kejam banget loh Kamu yakin kamu bisa bertahan disini? Bisa kak insyaallah Insyaallah Kira-kira kamu kalau ngesekan dia Sudah nangis-nangis Sudah berdarah-darah gitu Kamu tetep mau gak lanjut Presenter? Mau banget kak Wih mau banget Ini jawabannya tuh bener-bener mantap ya Memang mungkin anaknya kelihatan kalem Tapi dia tuh jawabannya tuh Bener-bener mantap dan bener-bener apa ya Bener-bener jauh banget gitu loh Nah terus ini Apa yang membuatmu tertarik masuk Presenter? Ada apa sih di Presenter itu? Karena aku ingin itu berhatiin percayaan diriku Karena Karena aku dulu itu sangat-sangat pendiem kak Wah Dulu kamu pendiem? Iya kak Oh ya sama kayak aku ya sebenernya Aku juga masuk Presenter kesini Gara-gara dulu aku tuh pendiem Dan aku tuh pengen ngomong banyak Aku masih gitu kan? Iya kak Wah keren banget sih Soalnya pasti ya Semua orang tuh pasti pengen banget yang berkembang gitu ya Iya kak Nah terus selama kamu di Presenter ini Kira-kira kamu merasa nyaman atau gak? Merasa Ini jujur ya ini ya? Iya kak Nyaman ya? Walaupun gurunya sejauh itu? Iya Walaupun gurunya sakti itu? Iya Waduh Jujur aja ya Dulu aku tuh masuk Presenter sini Sebenernya aku tuh gak merasa terlalu nyaman banget Ya maklum ya guys Karena kan masih baru-baru Masih mentah-mentah gitu loh Nah terus setelah lama-lama ketemu temen-temen seru Dan ternyata aku tuh baru sadar kalau gurunya itu memang seseru itu gak sih? Iya kak Dan Alhamdulillah aku udah merasa nyaman banget Alhamdulillah Soalnya apa ya? Kayak kalau Presenter ya Di mata murid-murid yang lain yang di dalam Presenter tuh kayak Oh Pak Nur ini jahat pasti Sukanya Apa ya? Kayak memaksa murid-muridnya gini-gini-gini Ya kan? Iya Pasti kan murid-murid temen-temen kita Tapi kayak Kamu gak capek tah? Kamu gak capek tah? Kamu disuruh Pak Nur ini Ya kalau kita sih gak capek ya? Iya kak Justru marah seru gak sih? Seru banget kak Nah terus juga Kalau misalkan kamu kayak dikasih kegiatan sama Pak Nur nih Kayak contohnya kayak podcast ini Terus kayak misalkan disuruh presentasi Itu kayak kalian bakal meluh dulu gak? Atau langsung Oh iya Pak Eh lu sekarang gitu gimana? Pertama gak luh tapi Tetap harus mau Jadi jawabannya tuh Mau gak mau? Ya harus mau ya? Iya kak Iya sih Ini soalnya gurunya aja kayak gitu ya Gurunya aja Bener-bener langsung gas terus gak sih? Iya kak Kayak Kita tuh mau gak mau Ya tetap harus mau Nah kalau gak kita bakal digondokin guys Iya kak Sedih banget sih Nah makannya guys Ziva Ini Kayak apa ya Anaknya tuh kelihatan nurut banget sih ya Iya kak Kayak nurut banget Sama siapapun neneknya Eh Kalau misalkan ada penculik gitu Kamu jangan nurut lho? Enggak kak Gak pasti Nurutnya kepanur sama orang tua Mau aja Jangan-jangan nanti kamu penculik D ada permen nih Mau gak? Kamu bilang Iya mau-mau aja gitu Jangan lho Enggak pasti Enggak pasti Ya enggak maksudnya Ya Dari tadi tuh jawabannya tuh Iya-iya terus Kayak siap-siap terus Tapi kayak gelar penculik ini Dia kayak Enggak pasti Waduh Jangan-jangan Ini Jangan-jangan ini Anaknya terlalu nurut ini Sudah keren banget sih sebenernya ya Nah terus juga Kamu udah punya banyak temen belum Semenjak kamu masuk presenter ini? Punya Punya banyak Lumayan Setelah masuk ini Pak Renter Iya Di kelas atau Ekstra presenter-nya doang Enggak tau Soalnya ya Aku sendiri juga Ngerasa perbedaan gitu loh Kalau aku pribadi ya Kayak setelah masuk presenter ini Aku tuh kayak Jadi banyak omong Nah Alhamdulillah karena banyak omong itu Aku jadi punya banyak temen Ngerasa kamu gak ngerasa sih Banyak apalagi kan presenter itu kan gak mungkin ya dari satu kelas doang Pasti kayak dari 7C, 7A, 7B, 7A Banyak banget Terus kelas 8 juga ada banyak Kelas 9 ya Belah 2 doang guys Berapa kurang pada 0 Nah terus Nah terus Apa lagi ya Ziv Tentang presenter ya Kamu ini tau presenter Mugaru dari mana? Dari ekstranya Enggak maksudnya Pertama itu enggak tau presenter itu apa kak Enggak maksudnya kamu tau mungkin dari brosurnya Atau dari kepon papan kayak gini kayak Badiho-badiho nya Brosurnya kak Gimana? Brosurnya Oh dari brosurnya Dan kamu dulu SD mana sih? SD ke Ibrahim Wah Eh Ini Mugaru pernah presentasi ke situ enggak? Enggak Enggak ya Oh tapi dia keren juga ya Padahal kita gak pernah presentasi ke SD nya Tapi bisa tau Mugaru dan presenter nya Kamu tau kalau presentasi Mugaru itu Apa ya Keunggulan salah satu keunggulan Mugaru Enggak tau kak pertamanya Enggak tau Wah taunya itu dari orang tua Wih Berarti orang tuanya ya ini Ya tapi kamu sebagai anaknya kamu harus beruntung loh Karena enggak semua orang tuh tau ya Betapa unggulnya ini presenter di Mugaru loh Kayak kamu tuh harus merasa bangga menjadi presenter Mugaru sih Harus kak Karena ya Disini kamu tuh diajarin apapun Enggak diajarin apapun juga sih Kalo diajarin apapun kayak anak bayi dong jadinya Iya kak Diajarin makan Diajarin jalan Enggak Kita tuh diajarinnya tuh Public speaking Baca berita Jadi radio announcer Dan banyak banget sih Nah ini disini Apa aja yang sudah kamu pelajarin? Banyak kak Nah apa itu? Sebutin coba Sebutin coba Beberapa aja deh Pelajaran radio announcer Berita dan lain sebagainya kak Wih alhamdulillah ya Padahal dia masih kelas 7 Tapi udah Udah mulai meresap ini Ilmu-ilmu public speakingnya Udah Sebenernya udah keliatan aja sih Kayak dia ini udah mulai Banyak omok ya Terus juga Menurut kamu Ilmu yang paling seru Di presenter Mugaru itu apa sih? Tentu saja yang Tatianan Serta Iya kak Ih bener banget sih ini Bener-bener miip aku banget Karena aku juga lebih suka Radio announcer ya Karena tuh radio announcer tuh Lebih bebas gak sih? Iya kak Kayak bisa ngomong A, I, U, E, O Kecuali itu News anchor Iya Sebenernya aku juga suka sih Karena aku tuh kayak Merasa apa ya Menjadi orang dewasa gitu Kayak Menjadi orang keren Yang di TV-TV gitu Kayak aku tuh ngerasa kayak gitu Maafin ya Nah Tapi Dia tuh banyak banget ya kan Susahnya Iya kak Artikulasinya Kejelasan kata-katanya Terus juga belum bajunya Posisinya harus kayak tegap gitu kan Iya Nah itu kayak susah banget Jadi aku sih Aku pribadi tuh lebih prefer Radio announcer sih Karena kan Bajunya bisa bebas Kita bebas berekspresi juga Abis itu ngomongnya ya Bisa lancar kayak Cos banget gitu loh Iya Kayak gak ditapa gitu loh Oke Kan tadi kan Alasan mengapa masuk presenter Habis itu Ilmu apa yang kamu sukai Tau presenter dari mana Hmm Terus apalagi ya Presenter Presenter di belur Apalagi ya Hmm Apa ya Hmm Menurut kamu Nunggu ini nih ya Menurut kamu Eh kira-kira Presenter Mugaru tuh Udah cukup terkenal sih Iya kak Kok gak tau ya Gak tau ya Enggak Berarti ini sebenernya tuh Presenter Mugaru tuh Belum cukup terkenal guys Karena ya Presenter Mugaru ini Extra juga belum lama ya Iya kak Atau yang baru Atau yang lama Iya Dan juga Presenter Mugaru itu Banyak Murid-muridnya Tapi misalnya tuh Banyak gitu loh Yang Berhenti Atau pas Di tengah jalan Kayak emang banget Sumpah Iya Kamu jalan kayak gitu ya Nanti kamu jalan-jalan Kelas 8-9 Atau rek Males Aku tak keluar Presenter IWIS Jangan loh Ziv Ya kak Karena memang sih Susah Dan butuh Air mata Dan butuh Darah-darahnya Banyak banget Tapi kamu harus Tahan Karena memang ya Sesuatu yang berat Pasti akan Menghasilkan Sesuatu yang berlimpah Wih Kata-kata hari ini Memang sesuatu Akan berat Tapi akan Menghasilkan Sesuatu yang berlimpah Ya sama Seperti dompet Dompet semakin banyak Koinnya Dan kertasnya Uang kertasnya itu Pasti akan Apa? Akan lebih berat Berat diangkat Tapi hasilnya Melimpa dong Pastinya Pastinya Ya kak Waduh Ini kita ada jalan berapa ya Ini ya Oh masih lama Ternyata Kita masih banyak banget Ziv Kamu jangan bosan Sama aku please Aku gak bosan kak Dan maafin ya Kalau misalnya Aku ngomongnya aneh banget Gak apa-apa kak Mungkin aku terlalu Semanget Gitu Nanti kawan-kawan Kayak Apa sih kakak ini Kayak semangat balut Gitu Kayak i Aku tuh belum sarapan Gitu Alhamdulillah ya Gak ada adik kelas Seperti itu Di presenter ya Gak ada temen-temen Gak gitu kan Gak ada Gak ada kan Gak Kalau ada Ayo sini Enggak ya Maksudnya Gak boleh Aku ceramahin Sini Aku peluk gitu Maksudnya Ceramainnya Jangan panjang-panjang kak Terus kira-kira Menurutmu disini Ada gak sih Kayak kelas yang jahat-jahat Gitu Pernah Tidak ada Alhamdulillah Aku gak jahat kan Alhamdulillah Sudah terbukti ya guys Aku ini Kakak kelas yang baik Yang mengayangi Yang suka Memoleh adik kelas Betul gak sih Gak tau Gak tau re Aku udah percaya diri loh Gimana ini Gak Kan aku belum ngantain sama kak Ya juga sih Mungkin aku aja kali yang sokap Soakrab Ya karena guys Karena Semenjak aku masuk presenter ini Itu harus banget Wajib banget yang namanya sokap Soakrab Karena ya Dimana-mana Kalau kita gak Soakrab Ya pasti kita gak akan memenal Iya Kalaupun kok Kayak misalkan kita nih Berdua gini Terus kita Nunggu-nungguin Aduh deketin aku dong Deketin aku Terus kamu juga mikir Deketin aku dong kak Gak jawab berlaku Nah itu gak bakal selesai-selesai guys Karena kita sama-sama menunggu Nah makanya alasannya Biar kita tuh deket Apa ya Harus aja Bicara satu sama lain Salah satu tuh harus berani Soakrab Ya memang sih Mungkin beberapa orang Itu ada yang ngerasa kayak Di apa barang Caranya sokap gitu Ya tapi mau bagaimana lagi Kan memang gak sih ya kan Iya Salah satu cara Buat mengenal orang lebih dalam Adalah Ya sokap Iya Ya memang tuh presenter tuh Ya diajarkan Public speaking Gak cuma itu Tapi juga diajarkan Soakrab Pastinya Nih Kata kunci baru Presenter Mugaru Mengajarkan Radio announcer Public speaking News anchor Dan yang terakhir Soakrab Pastinya Sebenarnya masuk banyak sih Ilmu-ilmunya ya Iya kak Kira-kira nih Ziv Kamu pernah gak Soakrab ke anak lain Gitu Gak pernah Gak pernah Waduh Kau cari sahabatku dulu Kesahabatmu doang Itu pun kau sudah Mengenal lama Atau baru kenalan Kadang sih Dulu ada Satu sahabat yang mau Teman Itu pas aku Kelas tiga Foto kelas tiga Itu kamu Soakrab duluan Iya Wah Tapi sekarang Udah enggak Karena beda Sekolah kak Iya sih Karena beda sekolah ya Jadi kayak putus gitu Persahabatannya Iya Nah tapi Semoga aja ya Indepan antarmu Garu tuh Bisa mengembalikan Ke soakrabanmu Amin Amin Karena Aku ulangi sekali lagi ya Ini sokap ini tuh Bener-bener Memantu banget sih Kecuali kalau kalian tuh Sokapnya ke guru ya Atau ke orang yang lebih tua Itu baru Itu kayak Mungkin gak dulu deh Mungkin Gak sekarang gitu Mending ke teman-teman aja Atau kayak Orang baru kenal Gitu gak apa-apa Tapi sokapnya Jangan sokap yang Hei Tanggal lahirmu berapa Jangan gitu juga ya Atau Rumahmu dimana Kamu kalau tidur jam berapa Kamu mandi jam berapa Bisu kamu makan jam berapa Itu malah penasaran kak Iya Itu malah serem ya Kayak pengen tau info pribadi gitu ya Baca tau punya Malah serem kayak stalker gitu Aduh Sokap boleh Tapi stalker tuh jangan Kayak Yang bener-bener Udah mengganggu privasi gitu Aduh Itu bahaya namanya Nah Terus nih Zif Kita kan udah Ngobrolin Caranya sokap ya Sama Caranya menjadi radio nasa Tuh menurut kamu tuh Harus gimana Zif Mungkin kayak Harus Pakaiannya gini Cara ngomongnya gini Gini loh Menurut kamu deh Tuh Itu ayahku pernah Masuk radio Kak Wih Ayahnya pernah masuk radio Guys Nah Terus 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 Pas aku kecil Katanya ayah itu Pakaiannya itu bebas Terus Suaranya itu juga bebas Terus nyaman gitu kak Oh Jadi ayahmu pernah jadi radio nasa Karena kak Wih Keren Ini jangan-jangan Anaknya juga Calon radio nasa Amin Karena ya Pekerjaan radio announcer Itu benar-benar seru banget Iya Kayak Kamu tuh ngobrol Ceplas-ceplas Cuap-cuap Tapi sudah bisa dapet duit Waduh Itu sih cita-cita aku ya Itu ya Karena ya kayak Kalau bagiku sendiri ya Itu Ngomong itu ya Gak terlalu ngobrosin tenaga sih Apalagi ngomongnya Ngomong yang bebas kayak gini Kecuali yang Ngobrol formal kayak Ziva Gimana Farma banget kak Hari ini Baik Farma banget kak Terima kasih pemirsa Itu baru kayak Aduh Ya mungkin capek ya Iya kak Tapi tetap aja sih seru Karena ya Radio nasa tuh ilmu Presenter yang paling Aku suka banget Kamu juga suka kan Ziva Kok tau Ziva Ziva Pastinya lah kak Ini dong Baru jawaban yang mantap Yang bener-bener matang gitu Pastinya dong kak Gitu Karena kalau depan yang ntar tuh Gak ada yang namanya lemes Walaupun kamu belum minum Belum makan Tapi kalau sudah depan kamera Dilarang lemes Kamu harus semangat Harus Matamu tuh berbenar-benar Dia penontonnya tuh penonton kamu Seperti ini kayak Wah Ziva rek semangat Pol hari ini Ziva loh Semangat aku jadi pengen deh Kayak Ziva Jadi kayak Positive vibesnya tuh kerasa Sampai di luar layar Wih Positive vibesnya sampe keluar dari layar gitu ya Iya Kalo menurut aku sih Ziv Menjadi seorang radio announcer Itu harus seru Pakaiannya gak terlalu formal-formal banget Gak yang Pake jas Habis tuh yang kerudungnya tuh yang harus Tegak paripurna gitu Harus kak Iya Nah terus kalo menurut kamu nih Pakaian yang cocok Buat radio announcer tuh gimana ya Harus rapi Warnanya gimana Gak tau Harus rapi Kalo kusut gitu boleh gak kira-kira Kalo kusut kak Gak boleh kak Ya gak mungkin ya Ada orang mau pake Baju kusut Kayak lecek-lecek gitu Buat radio announcer Karena ya walaupun radio announcer tuh seseru apapun Kita harus terlihat rapi Minimal rapi deh ya Gak perlu mahal-mahal Terus juga Gak perlu wangi Minimal itu gak ada ya bau yang tidak sedap gitu Maaf ya aku jujur Kalo menurutku ya Minimal tuh Gak usah bau yang tidak sedap Gak perlu deh Parfum-parfum yang mahal-mahal Yang merknya ini Ini yang tahan lama Gak perlu Yang harus capek kak Iya Karena kan di kamera Itu kita harus Terlihat apa ya Enak dipandang Walaupun seseru apapun obrolannya Kita harus tetep Apa ya Harus semangat Iya harus semangat Jadi udah semangat Bajunya bagus Terus apalagi Rapi Rapi Terus banyak itu Itu pasti bakal kayak Keliatan asik gitu Dilihat Jadi orang-orang tuh bakal Apa ya Ketagihan nonton kita gitu Ya pastinya dong kak Waduh ketagihan ini Ketagihan Kayak apa sih Kayak makan narkov aja Ya semoga aja sih Kalian ketagihan nonton aku Apa sih Ini aku kepedean Tapi itu juga salah satu Apa ya Pede itu juga salah satu Faktor dari Masuk presenter guys Makanya kalau misalkan kalian mau Pede Atau mungkin kepedean juga boleh Ya itu Masuk presenter Ya gak sih Ya pastinya dong Nah terus juga Kamu kan di SD terkena pendiem Iya Wah terkena pendiem Ini bener-bener aku banget sih Kejalanan sama adekku Ya bener-bener Aduh maaf ya Aku kayak gak jelas banget Nah Kalau temenmu nih Misalkan lihat video ini Atau mungkin temen-temen udah pernah lihat videomu Belum Belum Terus kalau mungkin keluarga mu yang lain Kayak misalkan kayak saudari jauh Atau mungkin temen-temen Enggak deh Kalau saudari apa enggak pun Ya kalau satu dikandung Enggak saudara keluarga yang relatif gitu loh Kayak Misalkan tante Om Atau Sepupu gitu Pernah lihat gak videomu Soalnya mereka harus tahu sih Perbedaanmu Belum pernah sih kak Belum pernah Waduh Kamu Aku bilang Kamu Kamu Lihat di Instagramku Instagrammu? Iya Terus mereka Reaksin mereka gimana? Seperti Bukan aku Ih Seperti bukan Ziva Ya Karena ya Aku juga Dapat reaksi yang sama Dari keluarga aku yang jauh Itu dari keluarga jauh ya? Iya Nah itu pasti kayak bilang kayak Wih Waduh banget tak sama yang dulu Iya kan? Iya dong Soalnya Apa ya Kita tuh kayak Kita sendiri tuh juga kayak Gak bakal nyangka Kalau kita tuh bisa berubah Sampai kayak gini Iya gak sih? Ya pasti Kamu kira-kira pernah Ngerasa gak sih? Kayak Atau gak kayak Pernah ngeprediksi Aku tahu Aku pasti besok akan menjadi presenter Kira-kira pernah gak kepikiran kayak gini? Gak pernah Iya kan? Dia sendiri aja gak pernah guys Kepikiran Dia bakal masuk presenter Bakal Banyak omong-omong Karena aku sendiri Juga dulu aku tuh gak bakal ngirah Aku bakal seberubahin Aku cekan-ngirah kayak sih Kamu Kalau liat aku Aku banyak Ngomong gak? Iya Iya Nah Tapi Zivka Aku tuh gak bakal nyangka Kalau aku tuh dulu SD tuh Kayak bener-bener Pendiem banget Iya ternyata Iya Kayak aku juga yakin Nah Zivka ini bakal kayak aku nanti Kayak kelas 9, kelas 8 Pasti kayak Perbedaannya tuh pasti bakal lebih jauh lagi Sumpah Percaya deh Apalagi ini kan kamu masih awal-awal kan? Iya Kamu masih kelas 7 kan? Nah Itu kamu pasti bakal ngerasain perbedaannya Dan orang-orang Pasti juga bakal ngerasain Kayak Wih Nah Zivka Udah banyak omong ya sekarang Kira-kira gara-gara apa ya? Terus juga Wih Nah Zivka udah pinter ngomong Nah Zivka udah keliatan enak dipandang Nah Zivka sudah bisa sokap Kalau Hmm Temenmu sendiri tadi belum liat ya? Belum banget kak Belum banget Ini kayaknya pertama kali podcast ya kamu? Iya Oh Pala Pertama kali podcast tuh ternyata Oke Nah Zivka Kamu pasti masih Jalanmu tuh masih panjang banget Karena ini juga Pertama kali podcast ya? Ya pasti Iya Kamu pokoknya gak boleh Gak boleh pantang menyerah Eh Gak boleh pantang menyerah Tidak boleh menyerah Iya Kamu harus pantang menyerah Maaf ya guys Ini aku salah Karena aku Belum sarapan Eh Aduh aku lupa Kan tadi kan Walaupun belum sarapan Kan harus tetep semangat Ya Mohon maaf ya Kali ini aja ya Oke Karena ini juga waktunya udah mepet Kita masih ada Ngaji ya Karena kita Ini karena ini Hari Jumat Ada Ngaji di pagi hari Oke Aku Aziza Naila Dan Aku Nazifanur Presenter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Bye Bye Sipak gimana apa Kamu Kau Sipak Sipak Seneng Seneng Banget kak Eh pak Asik banget kak Alhamdulillah Kakak emang asik Soalnya Jujur aja ya pak Saya belum sarapan hari ini Sama sekali pak Belum sarapan Ini Ini tipenya Aziza Bulu Iya Iya pak Bener Nah Ini Pak namanya Aziza yang harus mendekati Ziva Iya Sertifol dulu ya Jadi saya harus Bener-bener sokap pak Padahal Kali itu kayak Jurojos terus Jurojos Eh Siap Bener Ziva Pemaluk 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 Iya pak Iya saya kayak Naziva ini Kayak Bapak Ini enggak Yang saya pertama kali podcast sama pak Nur Di itu Di kantor itu Itu kan saya Jawabnya kayak Iya pak Kayak Pata-pata Habis itu kayak Jawabannya kayak Anu Anu gitu Terus apa ya Apa ya Gitu Nah alhamdulillah Sekarang saya merasa kayak Meminimalisir deh Kata-kata Apa ya Dan Gimana ya Gitu Berarti ini 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 Apa Namanya Najiva harus Dekati-dekati Sama kak Aziza Karena kak Aziza ini Berawal dari Kita terbaik Sama Iya Oke Terima kasih pak Terima kasih pak